Mungkin ada perkembangan apa Pak? Kalau pemain baru sampai sejauh ini belum ini ya. Mungkin akhir bulan inilah kita lihat. Kabar-kabar yang beredar luas Pak kayak marok. Masih burung itu Pak. Dalam artian pemain-pemain yang diberumorkan itu memang keinginan si pelatih ini apa? Memang rekomendasi dia atau memang dari tim yang menyendorkan? Kalau sejauh ini saya lihat dari pelatih juga sudah ada komunikasi. Bukan dengan manajemen pelatih ya kemungkinan ya dari pelatih juga. Tadi kan pelatih sempat ngomong tertarik dengan makhluk itu Pak. Apakah manajemen memang membangun komunikasi dengan makhluk atau? Sejauh ini ya kalau dengan makhluk ada juga komunikasi. Jadi nanti finalnya saya belum tahu. Soal apa opsi peminjaman atau pembelian? Itu belum tahu saya pasalah itu. Pasat lagi mungkin dari saya, untuk kandang musim depan Pesija apakah sudah jelas? Kan seminggu lagi kick off. Ya, yang saya tahu kick off tanggal 29 kan. Memang program dari kita, minggu pertama kita fisik, benjot. Kemudian minggu kedua kita taktik. Minggu ketiga saya harapkan ada uji coba nanti. Cuman kan belum tahu nanti. Masih tergantung pelatih juga. Kemudian dengan adanya kick off tanggal 29 ya tentunya. Saya rasa semua tim sama persiapannya. Jadi sejauh ini ya kita mudah-mudahan siap Pak. Soal ini kandang Pak? Vinyu Persija? Kandang di GBK atau? GBK. GBK ya. Kita masih sejauh ini masih di GBK. Kita nanti kan bakal persiapan Piala Dunia U21. Iya betul. Tapi alternatif tetap mungkin Patriot. Patriot. Kita nomor satu GBK. Berarti gak masalah soal itu ya? Ada harapan khusus gak Pak? Dalam artian berkaca dari musim kompetisi 29 untuk kompetisi 2020. Iya jauh banget. 2019-2020 ini ada harapan khusus gak Pak dari Persija Pak terkait jalannya kompetisi nanti Pak? Ya kalau dari saya, saya pengen nanti untuk apart pertandingan dalam hal ini. Wasit nomor satu harus yang benar. Jadi untuk memperbaiki liga kita juga. Kita ketahui kondisi wasit kita ya mau dibilang jelek-jelek, dibilang bagus-bagus ya seperti itulah kondisinya. Tapi saya berharap sekali mudah-mudahan di kompetisi 2020 dengan apart pertandingan yang benar-benar bagus. Pak soal satu lagi Pak. Apalagi kan ada satu lagi mulai. Soal Pak Ferry Paulus di PT LIB Komisaris. Ganggu gak sih Pak dalam kinerjanya apalagi dia direk ke sepak bola segala macam. Buat ngebawa itu termasuk Persija Putri juga. Saya rasa beliau udah biasa. Jadi dalam hal ini gak begitu mengganggu lah. Tapi udah dapet izin dari, maksudnya dari PT-nya itu sendiri ya Pak? Ya dari Persija sendiri ya. Udah lepas dia juga. Saya masih menunggu. Makanya saya belum berani semua juga. Saya belum ada hitam di atas putih dari pimpinan saya dalam hal ini. Pala Stafak Atan Udara. Jadi saya masih menunggu surat itu. Nanti legalitas hitam di atas putih baru saya bisa total. Dan penenggara lain kan, kalau mes sama alat pengelatihan masih tetap dihalif atau gimana? Sementara masih dihalif. Karena kan dulu gubernur sudah bersurat ke kepala staf untuk pinjam tempat sarana latihan. Artinya musim ini tetap aman dihalif atau gimana? Saya rasa masih. Terus sekarang lagi ada perbetulan lagi ya Pak? Kita latihannya pindah-pindah karena disana kan lagi digalur. Rumput jelek, baru kita ganti, kita siram pasir lagi. Siap kemendan. Terima kasih. Terima kasih.